Ini orang yang mau jadi calak, yang mau jadi bupati, wali kota, gubernur, atau presiden. Itu bukan orang yang baru kemarin sore datang. Dia sudah punya rekam jejak yang panjang. Betul tidak? Jadi, Anda lihat rekam jejaknya itu. Kira-kira nanti kalau dia dapat tanggung jawab, dia akan kerjakan seperti apa? Jadi, lihat itu. Jadi ketika ditanya, kenapa? Karena kita akan ketemu dengan begitu banyak hal. Begitu banyak urusan yang belum pernah ditemui kemarin. Saya beri ilustrasi, saya menjadi gubernur di Jakarta. Nah, itu dia pemirsa. Salah satu cara untuk melihat atau untuk memilih seorang pemimpin, kata Pak Anies Rashid Baswedan, adalah lihat rekam jejaknya. Tentu saat ini Pak Anies, yang sudah dicalonkan sebagai capres oleh Partai Nasdem, kalau melihat rekam jejak beliau, tentu sepertinya sangat sempurna. Karena sebelum di capreskan oleh Partai Nasdem, beliau adalah sukses menjadi gubernur DKI Jakarta. Sebelum menjadi gubernur DKI Jakarta, seperti yang kita tahu bersama, beliau adalah Menteri Pendidikan. Sebelum Menteri Pendidikan, seperti yang kita tahu bersama, beliau adalah seorang akademisi. Sebelum menjadi akademisi, beliau adalah seorang mahasiswa yang aktif dipergerakan. Sebelum menjadi mahasiswa, beliau adalah putra terbaik dari seorang ayah, seorang kakek yang berjiwa-pejuang. Dia sangat sempurna. Tapi itu kan hanya salah satu cara untuk memilih calon pemimpin. Baik itu calon, wali kota, gubernur, dan presiden. Tentu setiap orang akan menafsirkan sendiri-sendiri perkataan Pak Anies tersebut. Tentu akan yang bilang, doh, yang belum jadi pernah jadi gubernur, jangan jadi titik-titik. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.